Dan pada saat bekerja itu Dogo akhirnya banyak berinteraksi dengan orang lain Dan tanpa disadari interaksi itulah yang mengubah jalan hidup Dogo dan nyonyayom Halo my besties, welcome and welcome back to my channel Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy Kembali lagi di video kali ini, aku bakalan mereview salah satu buku dengan genre healing fiction Dan aku tuh sangat-sangat merekomendasikan buku ini buat kamu baca Tapi sebelum ke videonya jangan lupa untuk follow aku di Instagram Karena disana aku upload biggest konten yang gak aku upload disini Pastikan kalian jangan manisipkan cimpilan dan repotis So without any further drama, kita langsung ke videonya Buku yang akan aku review adalah Minimarket yang merepotkan karya Kim Ho Yeon Buku ini itu bener-bener buat aku tenang pas baca Sesuai dengan genre-nya yaitu healing fiction Dan tidak sabar aku bakalan mengulas buat kalian Tapi sebelum aku review, aku mau kasih tau kalian dulu details dari cover dalam buku ini Kalian bisa lihat ini tuh full cover berwarna biru dan ini tuh made time for color Dia tuh boy birunya tuh gak terlalu mejereng gitu Terus gak lupa di bawah covernya ada sebuah kotak nasi Dan ini tuh kayak bener-bener menggambarkan isi dari buku ini Menurutku cukup simple dan gak terlalu berteles-teles Depan dan belakang cover itu bener-bener kayak simple dan gak terlalu banyak pattern-pattern Tapi menunjukkan sisi garis besar dari buku ini Aku mau penyalin kalian dulu penulisnya Yaitu Kim Ho-yeon Jadi Kim Ho-yeon ini lahir di Seoul, Korea Selatan pada tahun 1974 Beliau ini merupakan lulusan Universitas Korea, jurusan bahasa dan sastra Korea Sebelum jadi penulis penuh, beliau ini pernah bekerja menjadi penulis skenario Nah di tahun 2013, novelnya yang berjudul Mo Won Doon Brothers Berhasil menangkan di Sege Literature Award for Excellence yang ke-9 Nah hingga saat ini, beliau ini sudah menghasilkan beberapa novel Sekitar 9 novel Antaranya ada Revolves in Love dan Fomster Buku terakhirnya itu adalah minimarket yang merepotkan Yang sudah diterimakan oleh penebit haru Oke kita ke sinopsisnya Jadi buku ini itu berkisah tentang Dogo, seorang Tunawisma yang hilang ingatan Dogo ini selalu berkeliaran di stasiun Seoul Hingga pada suatu hari, Dogo ini menemukan sebuah dompet seorang nenek Nah jadi nenek ini itu bernama Nyonyayom Jadi Nyonyayom ini merupakan owner atau pemilik dari minimarket Setelah Dogo mau memberikan dompetnya Tanpa disangka-sangka, Dogo ini ditawari pekerjaan oleh Nyonyayom Dan di minimarket itulah Dogo awalnya Tunawisma akhirnya menjalani hari-hari bekerja sebagai kasir Dan pada saat bekerja itu Dogo akhirnya banyak berinteraksi dengan orang lain Dan tanpa disadari interaksi itulah yang mengubah jalan hidup Dogo dan Nyonyayom Jadi buku ini itu dibuka di dalam scene, di dalam kereta Dimana Nyonyayom ini tersadar bahwa dompetnya itu telah hilang di stasiun Di tengah kebingungan Nyonyayom ini tiba-tiba ponselnya ini berdering Dan itu terkejut kalau tiba-tiba ada seseorang yang menemukan dompetnya Nah buku ini tuh terdiri dari 8 bab dengan Puff yang ketiga Dan menceritakan kehidupan masing-masing karakter Bab awal menceritakan tentang kehidupan Nyonyayom yang mempertahankan dan berjuang Demi minimarketnya yang sudah mulai sampai pengunjung Nah terus bab 2 dan ketiga mulai tuh kehidupan karakter lainnya Seperti Si Hyun dan Bu Son Sok Mereka ini adalah beberapa karakter-karakter yang bekerja di dalam minimarket tersebut Disini nih Si Hyun dan Bu Son ketemu dengan Dogo dan mereka tuh bertemu dengan pelanggan-pelanggan yang cukup kasar Dan aku suka banget dengan penggambaran Dogo di dalam buku ini Yang tadinya itu Dogo cara-bicaranya tuh masih gagap dan kaku sedikit demi sedikit mulai lancar banyak kosa katanya Aku cukup suka dengan detail latar yang seakan-akan kita tuh bisa masuk ke dalam ceritanya Kita merasakan bagaimana suasana minimarket yang adem dan nyaman Terus gaya bahasanya dan terjemahannya juga enak banget dibaca Dan tanpa disadari buku ini bener-bener buat aku page turner Buku ini menyajikan sebuah alur cerita yang unik dan menarik Dimana sebuah pertemuan yang dapat mengubah hidup karakter utama di dalam cerita ini Cerita dalam buku ini juga mengangkat tema tentang keputusasaan akan masa depan Hubungan antar ibu dan anak, kekeluargaan Terus ada juga tekanan sosial, sampai dalam pekerjaan, sampai standar kecantikan di Korea Selatan Nah setelah baca buku ini tuh aku tuh merasa ada kehangatan di antara tokohnya Dan lingkungan yang digambarkan di dalam cerita ini Apalagi adegan dimana ibu Son Sok ini berusaha ngobrol dengan anaknya Lalu disitu tuh Dogo berkata Tolong dengarkan juga cerita anakmu Dengan demikian semuanya akan menjadi legah meskipun sedikit Nah menurutku kelebihan dalam buku ini tuh dia ditulis dan diterjemahkan ke dalam bahasa yang sangat luas dan enak dibaca Terus konfliknya juga cukup ringan dan kita tuh tidak perlu berpikir panjang untuk memahami alur cerita dalam buku ini Meskipun ada onsur misterinya sedikit tetapi itu tuh tidak buat kita tuh terlalu mikir pusing gitu loh Enjoy banget buat baca Terus dalam buku ini tuh temanya juga mengangkat kisah atau cerita yang relate dengan kehidupan kita Tambah buku ini tuh bergenre healing fiction yang dimana ketika kita baca kita tuh bisa merasakan ketenangan Dan bagaimana penyelesaian salah masalah karakter dan tokoh dalam buku ini Terus yang paling aku sukanya adalah meskipun ini tuh konfliknya gak terlalu berat dan gendrenya healing fiction Gak terlalu banyak konflik yang bertele-tele tetapi ada plot twist yang tidak bisa aku ekspektasikan ternyata Nah menurutku ada sedikit kekurangan dalam buku ini yaitu ada beberapa penggambaran tokoh yang tidak terlalu diperlukan Dan hanya numpang lewat tapi sebenarnya itu tuh tidak menjadikan buku ini tuh plot hole Tapi lebih kayak dia tuh mewarnai di seluruh cerita gitu loh Menurutku alasan kenapa kalian harus baca buku ini karena buku ini tuh cocok banget untuk semua kalangan Terutama orang tua, para pekerja di luar sana dan buku ini juga cocok banget dibaca untuk para remaja Yang sangat-sangat banyak sekali nilai kesopanan ke orang tua atau yang lebih tua Selain itu narasinya juga enak banget dibaca dan details Terus yang paling penting adalah dalam buku ini terdapat banyak sekali pesan moral yang bisa kita petik Dan aku rasa buku ini cocok banget dijenerikan sebagai healing fiction Menurutku pesan moral yang ada dalam buku ini itu banyak banget Yaitu diantaranya bahwa kehidupan bahagia itu cukup mudah kita rasakan Sesimpel ketika kita menolong orang lain dengan tulus Maka akan ada balasan yang kita juga dapatkan Di cerita ini juga mengajarkan kita bahwa terkadang rasa sedih itu adalah awal dari kebahagiaan Kita tuh boleh bersedih tapi jangan berlarut-larut Kita juga harus pandai mengambil keputusan dengan kapala dingin Jangan terburu-buru juga karena bakalan menyesal di kemudian hari Dalam buku ini juga itu aku belajar kalau kehidupan adalah sebuah proses belajar yang tidak ada Hentinya dan aku percaya bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan Menurutku buku ini tidak hanya mengajarkan tentang keluargaan Tetapi juga mengajarkan bagaimana pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan Yang penting jangan mudah untuk berperasa kabur kepada orang lain Terlebih lagi dengan orang yang tidak kita kenal Buker ini juga merupakan buku yang terbaik yang aku baca Sepanjang 2023 dan aku tuh suka banget dengan semua ceritanya Flow twistnya dan karakternya Bener kayak membekas banget di kepala aku Gimana menurut kalian buku ini? Kalau misalkan kalian pengen baca atau mungkin sudah baca Let me know in the comment Jangan lupa subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya Supaya kalian gak nonton video selanjutnya Thanks for watching, have a nice day, see you next video Bye-bye Bye-bye